Halo sahabat, budget fondasi Batu Kaling dengan harga yang murah disini. Tentunya ini adalah sambungan pembuatan fondasi dari rumah utama. Jadi penyambungan rumah untuk pembuatan fondasi untuk sambungannya. Tentunya dengan harga yang sangat murah, tentunya dengan cermat. Fondasi Batu Kaling untuk rumah sederhana untuk lantai 1. Dengan denah fondasi Batu Kaling 7x9. Berikut denah sebagai ukuran fondasi 7x9. Oke sahabat, kita mulai dari awal fondasi 7x9. Dihitung dari materialnya dan ongkos galian. Jumlah materialnya, batu, semen, dan pasir. Ongkos tukang dalam OH, ongkos harian dalam pelaksanaan pekerjaan. Mari kita menghitung secara total biaya fondasi 7x9 menggunakan batu kali. Oke sahabat, kita akan menghitung daripada jumlah material dan ongkos galian serta ongkos tukang dalam pelaksanaan pekerjaan. Tetapi sahabat, disini akan menjelaskan ukuran daripada fondasi batu kali untuk dalam penghitungan yaitu dengan harga budget yang murah. Tentunya ada ukurannya. Selanjutnya, untuk kedalaman daripada fondasi ini hanya 30 cm. Sedangkan untuk lebar bagian bawah adalah 60 cm. Sedangkan untuk lebar atas nantinya adalah 30 cm. Yang nantinya akan membentuk bentuk daripada fondasi berbentuk trapezium. Selanjutnya, sahabat, untuk mengurangi daripada material sebagai alas fondasi yaitu pasir. Terutama pasir yang masih kering tidak diberikan sebagai alas untuk meletakkan adukan corse beton seperti ini untuk fondasi. Tentunya ini adalah salah satunya untuk pengurangan budget harga murah fondasi. Selanjutnya, ukuran jadi setengah jadi daripada fondasi bentuknya seperti ini, sahabat. Tetapi, standar dengan ukuran yang ada. Tentunya, lebar daripada atas fondasi tetap 30 cm. Sedangkan sebagai as pemasangan bata adalah jaraknya tiang kolom juga standar. Utamanya adalah as untuk pasangan bata merah lurus sejajar segaris. Keseluruhan ukurannya juga sama mulai dari sisi paling depan dan hingga paling belakang secara letter U. Untuk penggunaan besi di sini sebagai cakar ayam, menggunakan besi D10-150 untuk fondasinya cakar ayam besinya. Untuk pekerjaan ini sudah dilaksanakan selama 2 hari untuk pemasangan batu fondasi batu kali. Untuk posisi, untuk harga yang budget murah, tentunya di sini dipasang adalah titik kolom praktis untuk mengurangi daripada cakar ayam. Di sini dipasang kolom praktis dengan jarak yang sangat signifikan, yaitu terlalu dekat. Yaitu jaraknya antara kolom utama dengan besi kolom praktis adalah hanya 2 meter. Tentunya sahabat, perhitungan cermat himat standar budget murah. Di sini juga dibangun sepeteng dalam rumah. Jarak bagian belakang adalah 2,5 meter. Tentunya fondasi ini harus cermat dalam menghitung di mana letak kolom praktis, di mana kolom cakar ayam. Oke sahabat, di sini akan dijelaskan letak daripada posisi kolom praktis, selain daripada kolom yang langsung dengan cakar ayam yang ditanam pada fondasi. Di sini tentunya ada ukurannya, ada caranya, dan untuk ukuran kolom praktis di sini, yaitu dengan bentang 3,5 meter. Untuk kolom praktis dengan kolom utama, yaitu 1,5, dan di sisi sebelah kanan adalah jaraknya 2 meter. Nah, di sinilah sahabat, letak daripada kolom praktis untuk menopang daripada perkuatan dinding yang panjang daripada bagian belakang 3,5 meter. Untuk bagian ruang, per ruang yang menggunakan kolom praktis. Seperti ini adalah letak daripada titik cakar ayam. Nah, di sini sahabat, ini denahnya. Yang berwarna putih adalah bentuk daripada kolom praktis yang ditanam. Dan yang berwarna merah adalah kolom yang cakar ayam ditanam. Jadi, bisa membedakan. Sedangkan untuk ruang bagian belakang, nantinya akan dibuat lantai 2. Selanjutnya, untuk instalasi pipanisasi pada sepiteng, sudah tertanam dan terpasang dengan sempurna ruangan per ruangan. Jadi, ruangan yang terkecil, yang sangat pendek, kurang dari 2 meter, maka dipasang besi kolom praktis. Jadi, bisa dilihat sahabat, bagian belakang di sini, nantinya akan dibangun 2 lantai, 1 tingkat di atasnya. Selanjutnya, untuk kedalaman daripada sepiteng di dalam rumah, kedalaman 1,5. Untuk panjang 2,5, sedangkan lebarnya 1,5 meter sepiteng yang ada di dalam rumah. Untuk instalasi pipa, sepiteng ini menghabiskan dana 1.200.000 rupiah. Untuk penggunaan fondasi ini, yaitu menggunakan batu kali sebanyak 14 kubik. Satu kubik, harganya Rp180.000, maka total Rp2.520.000 rupiah. Sedangkan semen, habis 35 sak, per saknya harganya Rp65.000, totalnya Rp2.225.000 rupiah. Sedangkan untuk batu split, hanya menggunakan 1 mobil L300, dengan harga Rp600.000.000 rupiah. Pasir, di sini, total untuk penggunaan pemasangan fondasi batu kali, yaitu 1 mobil damterk Rp1.800.000 rupiah. Pekerjaan tukang selama 4 hari, 4 hari kerja, mulai tanggal 9 sampai tanggal 12, 2 tukang 4 hari, ongkosnya Rp1.040.000 rupiah. Sedangkan untuk pembatu tukang, dengan harian yang sama berikut tukang, yaitu Rp880.000 rupiah. Jadi, total tenaga kerja yang dibayarkan tukang dengan pembantu tukang, dengan jumlah 4 orang, yaitu Rp1.920.000 rupiah. Demikian, sahabat, budget murah karena tingkat keuangan yang sangat dibuat untuk budget yang murah fondasi menggunakan batu kali. Di sini, belum dihitung besi cakar ayam dan besi sluf, serta besi kolomnya. Nanti akan dihitung secara totalitas pembuatan rumah dengan fondasi ukuran 7x9 di video yang akan datang. Tentunya, dukungan, like, dan subscribe untuk video yang akan datang. Terima kasih.